Di sebuah hutan yang penuh warna dan kehidupan, hiduplah si kancil yang lucu dan cerdik bernama Kiko. Kiko selalu penuh semangat untuk menjelajahi hutan ceria tempat tinggalnya. Suatu hari, Kiko bertemu dengan teman-teman baru, seperti burung hantu pintar dan beruang lucu. Mereka semua bersama-sama belajar, bermain, dan berbagi cerita di bawah bayangan pohon yang tinggi. Ketika Kiko berjalan-jalan, dia menemukan cermin ajaib di pinggir sungai. Begitu Kiko memandang cermin, ia tiba-tiba berubah menjadi kancil super cerdik. Kiko sangat senang dan memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk membantu teman-temannya. Kiko menggunakan kecerdasannya untuk membantu burung hantu pintar menemukan buku yang hilangnya, dan dengan kecepatannya yang luar biasa, ia membantu beruang lucu mengejar balon yang terbang entah kemana. Suatu hari, mereka mengetahui bahwa pohon besar yang memberikan bayangan sejuk pada mereka mulai layu. Kiko dan teman-temannya merasa sedih dan bersama-sama mencari cara untuk menyelamatkan pohon itu. Kiko dan teman-temannya memulai petualangan untuk mencari bunga ajaib yang konon memiliki kekuatan menyembuhkan. Mereka harus melewati sungai yang deras dan hutan yang lebar. Dengan kecerdikan Kiko, kecepatan burung hantu pintar, dan kekuatan beruang lucu, mereka berhasil menemukan bunga ajaib. Setelah menyeramkan air dari bunga itu pada pohon, pohon tersebut menjadi segar kembali. Mereka merayakan kemenangan mereka dan menguatkan pertemanan yang telah terjalin. Dengan pohon yang kembali subur, hutang ceria kembali penuh dengan kebahagiaan. Kiko dan teman-temannya melanjutkan petualangan dan bersama-sama merayakan kebersamaan mereka di bawah sinar matahari yang cerah. Cerita ini mengajarkan anak-anak tentang kecerdikan, persahabatan, dan pentingnya bekerja sama dalam mengatasi masalah. Semoga cerita ini memberikan kegembiraan dan inspirasi bagi para pembaca kecil. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.